Intro Bapak Ibu, sedulurku KB Mungkin selama uji coba pembelajaran tatap muka ini Di antara panjenengan masih ada kekhawatiran Ini anak saya aman apa enggak ya di sekolah Mungkin juga ada yang bertanya-tanya Nanti yang mantau anak saya siapa? Bapak Ibu guru apakah bisa memantau terus kira-kira ya? Apakah teman-temannya juga bisa saling menjaga? Ya sama Bapak Ibu, perasaan kita sebenarnya sama Anak saya kan juga lagi kuliah Sebentar lagi juga masuk, tatap muka gitu Saya juga kepikiran terus gimana nanti progresnya di kampus Dia teledor apa enggak, teman-temannya bagaimana Dosennya teledor apa enggak progresnya Saya kan tidak bisa mantau setiap hari Lawang kuliahnya di Jogja Karena saya juga merumangsani sebagai Bapak Sebagai orang tua Maka saya, teman-teman Bupati Wali Kota Para Kepala Dinas Pendidikan Sampai pihak sekolah berusaha sebaik-baiknya Agar putra-putri Panjendengan tetap aman Tetap sehat Dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik Nah, untuk memastikan itu semua Bapak Ibu, saya itu setiap hari keliling Muter-muter Setiap hari Sambil sepedaan Saya mampir ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana pelaksanaan BTM ini Bapak Ibu, dari yang saya lihat Ini sementara loh ya Secara umum persiapannya Sudah cukup baik Sekolah menyediakan tempat cuci tangan Dan pengecekan suhu tubuh Ya memang belum sempurna sih Penataannya Masih ada beberapa catatan Misalnya Beberapa sekolah Tidak mengatur antrian Di tempat cuci tangan Yang seperti ini kan malah jadi titik kerumunan Maka saya pesan kepada semua sekolah yang ada di Jawa Tengah Agar pengaturan antrian ini Harus jadi perhatian Di area itu Dikasih tanda saja Tanda antrian begitu Nanti anak-anak maju Satu persatu Biar tidak berhubung cuci tangannya Sedangkan kalau di kelas-kelas Saya kira sudah bagus Meja siswa sudah ditata dengan baik Ada jaraknya Bahkan ada yang diberi sekat Transparan Pakai kaca, pakai plastik Dan meskipun duduknya agak berjauhan Saya lihat Anak-anak cukup nyaman Saya tanya juga Kepada anak-anak itu Senang mana Belajar di sekolah Atau di rumah Mereka menjawab Suka di sekolah pak Bisa bertemu teman-teman Kalau di rumah Suka enggak mudeng pelajarannya Begitu katanya Dan saya kira Bukan hanya Anak-anak ya Para orang tua juga Sebenarnya senang Uang sudah banyak Yang stres kan Karena tiap hari Ndampingi anak Belajar daring Nah kalau di dalam kelas sudah bagus Saya pesen yang di luar kelas Juga harus diawasi Anak-anak diberi pengertian Agar tidak main-main secara berkerumun Terutama anak-anak paut dan TK Yang saya yakin Pasti susah banget ngaturnya Pasti ini tidak mudah Ini saya titik pada Bapak Ibu Guru Panjenengan tidak hanya dituntut untuk sabar Tapi juga kuat dan tegas Dalam menerapan prokes Ada cerita menarik Dari Guru TK Denghubuk Gurobogan Namanya Bu Sri Atikah Bukan Bu Sri Atik Saya ingat terus Bu Guru yang satu ini Bu Atik Namanya itu Ya mirip sama Nama istri saya Ketika ngobrol di webinar Beliau cerita Betapa susahnya mengatur prokes di TK Ternyata Bukan hanya ngatur prokes Anak-anak yang susah Orang tuanya juga Ngeyel-ngeyel pol Sudah diberitahu Bahwa anaknya Tidak usah ditunggu Eh tetap saja nunggu di dalam kelas Tidak pakai masker lagi Ya wis Buat ini Gua lai metu Yang ngeyel-ngeyel Tidak pakai masker Itu disuruh pulang Menurut saya Keren juga Bu Atikah ini Ya memang harus tegas Seperti Begitu Dan Bapak Ibu Mesti ikuti nih Bu Atikah ini Demi apa? Demi keselamatan Jangan sampai Apa yang sudah kita Ikhtiarkan bersama Malah menjadi Memolo Bagi kita semua Yang harus diperhatikan juga Ketika pulang sekolah Kenapa? Pas pulang Karena kalau pas berangkat Saya lihat semuanya oke Bagus Yang rumahnya dekat Rata-rata jalan kaki Yang jauh diantar orang tuanya Ada juga yang naik motor atau mobil Tapi pas pulangnya Nah ini Saya lihat banyak yang pulangnya naik angkot Saya bilang ya Sementara ini Jangan dululah Minta kepada Bapak Ibunya Untuk jemput Karena kita tidak bisa menjamin Di angkot ini Kira-kira Duduknya berjarak Apa enggak ya Kemarin saya melihat Ada siswa yang diantar Dan dijemput Bapaknya Dengan sepeda motor Tapi bagian belakang motornya itu Ada seperti gerobak kecil Untuk jualan bakso kuah Saya ternyuh Tapi sekaligus bangga Bangga pada si Bapak Yang sembari jualan bakso Masih meluangkan waktu Untuk antar jemput anaknya Dan bangga juga pada si anak ini Yang tetap pede Biarpun dijemput Pakai motor Diantar pakai motor Dengan gerobak bakso Semoga telah Anak ini menjadi orang Hebat Nah Bapak Ibu Tirulah Bapak Tukang Bakso ini Karena kesuksesan PTM ini Tidak hanya tanggung jawab guru Atau pihak sekolah saja Tapi juga tanggung jawab orang tua Tolong para orang tua Wanti-wanti juga pada anak-anaknya Agar selalu taat protokol kesehatan Sejak berangkat Selama berada di sekolah Sampai nanti perjalanan dia Pulang sampai di rumah Sesuai SMA dan SMK Yang biasanya naik kendaraan sendiri Itu yang diperingatkan Agar langsung pulang Jangan main-main dulu Salah-salah nanti Kena COVID bukan di sekolah Tapi malah kenanya di Rongrongan Sebagian orang tua Saya tahu juga Sudah menerapkan hal ini Kemarin ketika saya berkunjung ke SD Di Gunung Pati Semarang SD berapa itu ya Kalau gak salah SD Sadeng 2 Ini kalau gak salah loh ya Ada anak bernama Wafa Saya lupa nama lengkapnya Saya sempat ngobrol dan bertanya Soal prokes Anak ini tahu dengan baik Soal prokes Dari siapa coba Ibunya Ibunya Wafa juga berpesan Kalau di sekolah Jangan sekali-kali Menurunkan masker Wah Soaya seneng pol Ibunya si Wafa ini Paham betul bahwa Godaan terbesar Dalam kegiatan Di luar rumah Seperti PTM ini Yang nurun masker Bukan hanya siswa Justru guru-guru ini Yang sering tidak disiplin Hati-hati Bapak Ibu Guru Entah karena lupa Atau mungkin dia sengaja Ketika ngecek sekolah-sekolah Saya masih sering melihat Kawan-kawan guru Yang maskernya diturunkan Di dagu Tolong Diperketat lagi Didisiplinkan lagi Hati-hati Bapak Ibu Guru Ampun nyepelek Guru niku Jari tiang sepah Dikugulan Ditiru Jangan sampai anak-anak Meniru Ketidaktaatan Panjendengan semua Nah Yang terakhir Soal seragam Terus terang Saya terima Banyak sekali Protes dari wali murid Mereka keberatan Karena diwajibkan Membeli seragam sekolah Yang harganya jutaan Saya sudah langsung Perintahkan Agar kewajiban Beli seragam itu Dicabut Bagi siswa Yang orang tuanya Kaya Atau mampu Ya tidak masalah Silahkan saja Tapi untuk keluarga yang tidak mampu Janganlah Situasi lagi pandemi Lagi sulit Mencari rejeki Pihak sekolah Harus memahami Situasi sulit Yang dihadapi Para orang tua ini Jadi Kebijakannya Tolong dilombarkan Tidak pakai seragam Tidak masalah Yang penting Anak-anak bisa mengikuti pelajaran Dengan aman Dan nyaman Gitu ya Selamat belajar Anak-anakku Tetap patuhi protokol kesehatan Dan jaga terus Kewarasan kita Weh panas Sampai jumpa